PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 DPR, penjajah Indonesia adalah rakyat MRP adalah rakyat Semua pejabat yang hari ini duduk di bawah penguasa Indonesia adalah rakyat bangsa Papua Status kita hari ini rakyat dan rakyat Ingat ini baik-baik Status kita hari ini di tempat ini, di genung ini Adalah rakyat dengan rakyat Kenapa? Yang mengalami Yang mengalami penestaan Penghinaan terhadap harkat MRP itu adalah bangsa Papua Karena itu Di tempat ini saya mau bilang Siapa sudah menjadi terjajah Sadarilah Bahwa di dalam negara yang terjajah Rasisme Monyet Itu akan tetap sumber terpelihara Secara dimanapun membuktikan itu Di Afrika Di Amerika Di mana-mana pun membuktikan Penjajahan Yang paling Terstruktur Mindset Perspektif kolonial Adalah perspektif rasial Kenapa? Karena bangsa-bangsa di dunia Negara-negara di dunia ini Terbagi Terbagi atas Wilayah-wilayah Yang dibentuk berdasarkan rasial Karena itu hari ini saya mau bilang Jangan pernah emosi dengan kata monyet Tetapi sadarilah hari ini Bahwa anda rakyat Papua Anda aku perlu yang rakyat Papua Anda rakyat Papua hari ini Adalah statusnya Terjajah Status terjajah Di dalam wilayah yang terjajah Pendidak sana akan selalu ada Saya mau bilang gini Di dalam wilayah yang terjajah Pendidak sana akan selalu ada Kamu kewakit hari ini dengan kata monyet Tetapi anda bayangkan 436 ribu hutan anda setiap hari habis Setiap tahun habis 436 hektare hutan Papua setiap tahun habis Diizinkan oleh Jakarta Pulang ke kampung-kampung anda Berapa hutan yang habis Hari ini Anda katakan hari ini Anda tangisi juga hari ini Anda tangisi juga hari ini Ribuan rakyat juga hari ini Mengongsi di mana-mana Tidak bisa makan Tidak bisa tidur Hari ini Bupati Nduga sudah desak Jakarta Gubernur Provinsi Papua sudah desak Jakarta Tapi Jakarta masih tidak mau dengar ini Apakah kita terus mengemis Jakarta? Hari ini saya mau bilang Kematian rakyat di Duga Duga 130 lebih 180 lebih Itu tidak sebanding Kalau hari ini ada tangisi mereka Itu tidak sebanding Dengan kematian rakyat Papua setiap hari di semua daerah Papua Tapi saya mau bilang hari ini Adalah Hidup bagi rakyat yang melawan di Duga Karena mereka melawan baru mati Tapi tidak ada yang lain Tidak melawan baru mati baru-baru setiap hari Hari ini juga berkorban Dia mati Demi perlawanan Tapi tidak ada yang lain Tidak melakukan perlawanan Tapi mati setiap hari Yang berikut Bukan semua kata monyet Tapi Harkatan bertambah terang Papua itu Bukan saja rakyat biasa yang melawan Hari ini Duga begini Rakyat Papua kita Gubernur ini Departemen ini Selama 19 tahun Hancur berjalan Hanya dijadikan sebagai boneka Jakarta Saya mau kawan-kawan diambil Saya mau bilang hari ini Saya bilang belas Besok 2021 Dan lalu otos habis Ini Bapak Presiden ya Bapak Sudah katakan Sudah katakan Sudah katakan lewat media Ketika Okses 2021 2021 habis Masa kontrak Rakyat Papua dan Indonesia Sudah habis Tapi saya mau bilang ini Ini Bapak Gubernur hari ini 2021 2021 2021 Elit politik Jakarta Jual Papua Merdeka Dibidapat Okses Tapi besok Jangan lagi jual Isu Papua Merdeka Untuk dapat Okses Plus Jangan lagi jual Isu Papua Merdeka Untuk dapat Okses Plus Jangan lagi jual Jangan eksploitasi aspirasi putri Rakyat Papua Hari ini saya katakan Okses habis 19 tahun habis 19 tahun ini Apakah rakyat Papua berubah? Apakah saya mau kewenangan kebijakan sudah diambil alir orang-orang ini? Berapa perdasus Berapa perdasus yang diusulkan di Jakarta Tapi Jakarta tinggal tolak terus Itu artinya Tadi ketemuannya Tidak sama Sama persis Ketika semua perdasus Kewenangan kebijakan yang melalui terkait Jakarta Itu artinya Rakyat menganggap bahwa Eh kamu gubernur ini binatang-binatang Munyit Depar benefit munyit Karena semua perdasus yang diusulkan di Jakarta Eh Itu benar Jangan lagi melanjutkan Status Okses di Papua Barat Rakyat hari ini berpahal Kembalikan kepada rakyat Rakyat pendentukan hari ini Rakyat pendentukan hari ini Rakyat kawal Okses berakhir Tidak ada solusi lain Referendum di Papua Barat Tidak ada solusi lain Referendum di Papua Barat Kami tidak mau Ada di dalam nostalgia dan returik ekonomian Kami sudah bosan dengan propaganda kolonial Kami sudah bosan dengan isu Kebangunan dan perikanan Semua jalannya kalian baru Habiskan orang Papua Hutan habis Semua habis Jadi hari ini Hari ini Monyet kita jadikan sebagai simul perlawanan Tetapi hari ini Bersama-sama rakyat Papua hari ini Kita katakan bahwa ini adalah Musyawarat rakyat Papua Memutuskan hal ini Musyawarat rakyat Papua yang dihadiri Ada semua elemen rakyat Papua yang ada Karena itu Tidak ada solusi lain Kalau manfaat rakyat Papua ini harganya Kemerdekaan adalah solusi Amin Indonesia ini jaman Belanda Belanda katakan mereka monyet Mereka manci Mereka lalu melakukan konsolidasi Dan melakukan perlawanan Dan Indonesia harus bertiga Hari ini Ketika harga dirimu dihancurkan Martabat dirimu dihancurkan Rakyat bersatu Semua bersatu Nyatakan segi Hari ini Rakyat berdiri di gedung ini Bukan bentuk kompromi terhadap Indonesia Hari ini kita tuntut Persatuan Dan Berikan satu sikap Jakarta Kasih laku kepada rakyat Indonesia Kami bangsa Papua Kami punya hak Untuk menentukan nasib jenis Karena saya katakan Tidak ada hukum internasional Yang menyatakan dengan tegas Tidak ada hukum internasional Atau resolusi PPP Tidak berkuji Sama sekali bahwa Orang Wilayah Papua adalah Wilayah yang sah di dalam lengkai Tidak Saya katakan hari ini Pasifik berada di samping kita hari ini Kita akan desa KWP untuk datang ke Papua hari ini Karena saya katakan bahwa Bangsa Papua adalah tukang Bangsa yang miskin Bangsa yang sendiri Tetapi bangsa Papua Suara anda akan didengar di mana-mana Seluruh dunia Angkat tangan kiri Angkat tangan kiri Yang merupakan Perlawanan rakyat Papua Angkat tangan kiri Karena tidak ada solusi lain Tidak ada pasien depan Di kondisi Rakyat tubuh di dalam Indonesia Menjabat Papua Merdeka Papua Merdeka Merdeka Papua Merdeka Terima kasih